Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Mondor Panami Baik, di tutorial kali ini Saya akan ngasih contoh penebaran bakteri yang baik dan benar Sebelumnya, minta kritik dan salahnya Dan dukungannya, jangan lupa softbacker Softbackernya itu, tombol merahnya itu dipadamkan Jangan lupa, guys Sebelumnya kita ngopi dulu Soalnya, biar tidak ditaneng Soalnya di bidang-bidang itu tidak ada orang yang pinter Ingat, tidak ada orang pinter Semua belajar dari pengalaman dan pengalaman Ngopi dulu Oke, guys Kita kembali ke videonya Dan itu contoh bakteri yang sudah jadi Itu sudah kita rendam sekitar 7 atau 10 hari Dan bakteri ini Itu semakin lama, itu semakin bagus Untuk lebih menguntungkan penggunaan Seperti ini Oke, guys Kita akan proses penebaran Penebaran bakteri Ini tidak membutuhkan sinar matahari Karena kita tidak menggunakan bakteri yang memakan oksigen Jadi, sebaiknya itu menggunakan cara seperti itu Biar langsung turun ke dasar tambak Kebetulan ini Ini sinar matahari cukup terik Tapi kan karena masih pagi Jadi, kemungkinan tidak masalah Oke, secara yang benar Jangan ditebarin langsung yang kayak seperti fermentasi itu Jangan Sebaiknya itu menggunakannya cara seperti ini Ini kolam luasan 500 Kita tebar itu 3 hari sekali, guys Biar menjaga bakterinya itu Tidak berkurang Ini kolam luasan 500 Kita tebarin 1 ember Kita hanya mengandalkan 3 kincir dan Baru Yang hidup itu 2 yang nyala Ini Saya tebarin 185 Kolam luasan 500 Dan warna airnya juga itu kecoklatan Ini warna air yang menggunakan sistem bakteri Oke, kalau yang menggunakan sistem pelangton Dan ini kolam yang menggunakan sistem pelangton Ini airnya beda, guys So, hampir Warnanya hampir sama kecoklatan Tapi beda Oke, guys Terima kasih Semoga Videonya Bermanfaat Buat Teman-teman Pembudidaya Udang Panami Oke, terima kasih, guys